Wah ya, ada pohon cade juga, cade-cadean, ini, ini pohon ini ada juga di taman saya, ada juga banyak di kemarangan juga, ini pohon terong kalau tidak saya salah ya, ini pohon terong ya, entah saya suaranya terdengar atau tidak ya, kalau di luar begini ya, naik saya itu yang belek, jadi suara saya hilang, kalah, sama angin, kalau begitu nanti biar diganti saja suaranya ya, pemirsa, dan untuk mengitari semuanya nanti, barangkali kaki saya capek dan tidak selesai ya, pemirsa, karena luar sekali. Pemirsa ini adalah sebagian cuplikan daripada perhujudan atau penampakan atau keadaan yang ada di taman botanikal di Hongkong ya, pemirsa, dan masih dalam suasana hujan dan tempatnya semuanya basah, lantai pun licin. Seandainya tidak hujan, pasti tempat ini sangat-sangat rame ya, pemirsa. Indah sekali bukan, pemirsa, temannya? Ini di bagian dalam-dalam masih banyak tempat-tempat yang indah dan bagus, tapi saya tahu karena hujan begini, pastilah banyak nyamuk, jadi saya terlebih dahulu ke tempat ini ya, karena kalau saya sudah digigit nyamuk, nanti yang ada saya malah menjadi sedih, sebel, dan badan gatel-gatel, nanti saya malah tidak dapat apa-apa ya kan? Jadi ya, sudah saya ambil yang mana yang lebih enak dulu, begitu ya, pemirsa. Jadi, untuk sekedar duduk di sini pun sangat bagaimana ya, ini sangat menghibur, betul pemirsa. Semoga suka ya. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Ratu Ayu. Kali ini, Ratu Ayu berada di Hong Kong Taman Botanical ya, jadi taman ini berisikan tanaman bermacam-macam tanaman, ada pula sayuran. Tempatnya sangat besar dan asik. Kita ikuti bersama videonya ya, pemirsa. Di tonton sampai selesai, jangan lupa di komen, di like, dan dibagikan. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, semoga berkenan, semoga bermanfaat. Selamat menonton dan ditonton sampai selesai. Terima kasih. 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 Pemirsa, seperti biasa, jadi tamannya ini ada juga di atas gunung ya, jadi gunung yang dibentuk menjadi taman yang sangat indah. Dan taman ini ada kisah-kisah bersejarah ya, namanya sangat luas dan sangat indah pemirsa. Tapi karena di gunung yang biasa, tapi karena di gunung yang biasa untuk transportasi ya, jadi saya itu tadi jalan cukup jauh ya, sangat jauh. jalannya sangat jauh ya, saya mengambil jauh ya, saya mengambil jauh ya, saya mengambil jalan pintas ya, saya mengambil jalan pintas ya, supaya tidak terlalu cantik. Tapi berhubung terima kasih. Tidaknya sangat jalan, jadi ya, ini adalah hudu ya, saya mengambil jalan pintas dengan jest-interview ya, jadi dengan tambah jalan pintas ya, dan saya tidak ingin kamera saya jadi rusak karena air hujan ya. di ujung sana ada burung yang sangat indah oh bukan burung tapi tupai ya Bumirsa ada tupai di sebelah sana ini dia taman yang salah satu taman yang besar jadi di dekat-dekat rumah saya itu tamannya sudah besar-besar ya yang ini lebih besar lagi karena adalah gunung disulap menjadi taman ya Bumirsa jadi entahlah apa saya bisa mengitari semua tempat untuk hari ini ya karena jalanan yang licin dan saya repot membawa payung juga ada tas di pinggang saya lalu kemudian ya kenapa hujan tidak juga berhenti tapi saya tidak mau sudah sampai di tempat jauh-jauh saya datangi tapi tidak jadi ya balik lagi kan sayang jadi walaupun hujan tetap saya teruskan untuk mengambil video di tempat ini semampunya sedapatnya sekenanya nanti ya Bumirsa semoga bermanfaat dan menghibur wah hei hujan berhentilah supaya Ratu Ayu bisa mengambil video yang bagus disini ah ini googlenya bagaimana sudah sampai kok baru kasih tahu ya terima kasih mbak google silahkan berlalu saya mau matikan dulu itu itu googlenya kasih jalan menyesatkan gak benar masih pinteran saya daripada google win juga selamat menikmati 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 diautan dari rumah jadi saya agak mulai takut ya agak mulai was-was kalau-kalau ada nanti nyamuk yang menggigit saya saya alergi sama dikit nyamuk ya karena kalau sudah digigitkan saya nanti emosinya tidak stabil ya kita akan coba bercaya lagi disini banyak satpam banyak pegawai-pegawainya jadi tidak takut ya pemirsa meskipun sepi ini hari minggu ya pemirsa andekan datang di tempat sini hari biasa mungkin saya sepi ya karena hari minggu ini jadi ada banyak yang datang ini seandainya tidak hujan pasti lebih banyak lagi yang datang ya pemirsa jadi ini seperti kebun binatang di ragunan sana tau ya mirip-mirip ya suasananya ya tapi kalau di sini ikan binatangnya tidak begitu banyak hanya beberapa saja seperti ada ular sih burung eh apa namanya eh monyet gitu tapi tidak ada semacam parimau dan segala macam itu terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya jangan lupa untuk di komen di like dan dan di bagikan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati